Ternyata Raffi Ahmad pernah taruhan 1 juta demi dapatkan wanita ini, tak rebudimantau sosoknya. Dikutip dari Tribun Jatim.com Siapa yang tak kenal dengan sosok presenter kondang Raffi Ahmad? Sebelum menikah dengan Nagita, Raffi diketahui pernah menjalin hubungan dengan sejumlah artis cantik. Cap Playboy pun menempel pada dirinya. Bahkan sudah menjadi bapak anak 2, Raffi Ahmad juga sering digosipkan dekat dengan perempuan selain Nagita. Baru-baru ini, aktor sekaligus Tara Budiman membongkar aib Raffi Ahmad di masa lalu. Bahkan Tara pun belak-belakan bahwa Raffi pernah mencoba mendekati Luna Maya. Hal ini dibeberkan oleh Tara dalam YouTube channel Raja Wali Televisi Langit RTV. Awalnya Luna Maya menceritakan bahwa Tara pernah taruhan dengan Raffi beberapa tahun yang lalu saat keduanya masih single. Nuna Maya menyebut bahwa keduanya taruhan merebutkan wanita. Tara pun membenarkan bahwa dirinya pernah taruhan dengan Raffi karena menyukai wanita yang sama. Tara pun menjelaskan awalnya Raffi Ahmad memang sudah lebih dulu mendekati sosok wanita yang tak ia sebut namanya. Tetapi ternyata wanita tersebut juga kerap menyapa dirinya saat bertemu. Karena itu akhirnya Tara pun jatuh cinta kepada wanita tersebut. Mengetahui wanita yang ia dekati ternyata juga dekat dengan Tara, Raffi Ahmad jelas tidak terima. Lantas ia menantang Tara untuk taruhan mendapatkan wanita tersebut. Awalnya Tara Budiman menolak permintaan ayah dua anak tersebut. Tetapi karena terus menerus didesak oleh Raffi, ia pun menerima tantangan taruhannya. Tara pun mengungkapkan jumlah uang taruhan mereka sebesar 1 juta. Keduanya pun memulai aksi untuk mendekati sosok wanita tersebut. Dan ternyata Tara Budiman gagal mendapatkan wanita tersebut. Mendengar cerita Tara, Luna Maya pun penasaran siapa sosok wanita tersebut. Tara tak mau menjawab siapa sosok wanita yang ia perebutkan dengan Raffi. Justru Tara membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa ternyata Raffi Ahmad pernah mendekati Luna Maya di masa lalu. Luna pun lantas salah tingkah karena Tara mengungkit masa lalunya itu dengan Raffi. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dan Luna Maya sudah lama bersahabatan. Awalnya keduanya bertemu dalam salah satu program acara musik di TV swasta. Keduanya didapuk menjadi presenter bersama almarhum Olga Syaputra. Sejak itu, keduanya menjadi bersahabat dan saling berbagi cerita satu sama lain. Bahkan Luna menjadi salah satu saksi bagaimana kisah perjalanan cinta Raffi dan istrinya Nagita. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, Luna Maya juga pernah mengatakan bahwa dirinya banyak belajar bisnis dari sahabatnya itu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton!